Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 4 Februari 2023, Sabtu Pekan Biasa keempat Disusun dan dibawakan oleh Prater Carlo Tuga SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 6, ayat 30-34 Pada waktu itu, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus Dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan Lalu Yesus berkata kepada mereka Marilah ke tempat yang sunyi Supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak Memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi Sehingga makan pun mereka tidak sempat Maka pergilah mereka mengasingkan diri Dengan perahu ke tempat yang sunyi Tetapi pada waktu mereka bertolak Banyak orang melihat Dan mereka mengetahui tujuannya Dengan mengambil jalan darat Segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu Dan mereka malah mendahului Yesus Ketika mendarat Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak ibu saudara saudari Pencinta sang sabda yang terkasih dalam Kristus Renungan kita pada hari ini Berjudul Kita seperti domba yang tidak mempunyai gembala Penginjil Markus Menamakan orang banyak yang datang dari berbagai kota Untuk bertemu dan berjumpa dengan Yesus Dengan sebutan Domba yang tidak mempunyai gembala Setelah para murid kembali dari tugas perutusannya Yesus mengajak mereka Untuk mengambil waktu dan beristirahat sejenak Mereka kemudian naik perahu Untuk menyeberang ke tempat yang sunyi Namun Waktu istirahat Yesus dan para murid Diganggu oleh orang banyak Yang terus berdatangan dari berbagai kota Untuk bertemu dan berjumpa dengan dia Yesus tidak marah Ketika orang banyak mengganggu waktu istirahatnya Sebaliknya Injil menjelaskan Yesus justru tergerak hatinya Oleh belas kasihan Karena orang banyak itu Seperti domba yang tidak mempunyai gembala Bapak, ibu, saudara, saudari Pencinta sang sabda yang terkasih Kita seperti domba yang tidak mempunyai gembala Dalam keseharian kita Seringkali kita tenggelam dalam kesibukan pekerjaan masing-masing Sibuk dengan perkuliahan Sibuk berselancar di dunia media sosial Sampai-sampai kita lupa Untuk beristirahat sejenak Dan bertemu dengan Tuhan Kita jauh dari kesunyian Karena terlena dengan kesibukan duniawi Maka kita seperti domba yang tidak mempunyai gembala Sebagai biarawan biarawati Mungkin pada titik jenung Kita mengikuti segala kegiatan rohani Seperti ibadat Ekaristi Dan doa-doa pribadi Hanya sebagai rutinitas harian Atau mungkin kita mengikuti segala kegiatan rohani itu Hanya sekedar sebagai sebuah formalitas Untuk memenuhi tuntutan hidup membiara Kita lebih suka keributan duniawi Daripada kesunyian bersama Tuhan Tuhan dekat Tapi rasanya amat jauh Maka Kita seperti domba yang tidak mempunyai gembala Sebagai orang beriman Kita meyakini bahwa Tuhan adalah gembala agung kita Tetapi cara hidup Sikap Tutur kata Dan perilaku kita Tidak menunjukkan Bahwa kita memiliki Yesus sebagai gembala Kita jauh dari gembala kita Oleh karena perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan Maka Kita seperti domba yang tidak mempunyai gembala Bapak, ibu, saudara, saudari Pencinta sang sabda yang terkasih Hari ini Tuhan mengundang kita Untuk datang kembali kepadanya Pengalaman masa lalu kita Yang selalu sibuk dengan dunia kita sendiri Hendaknya menyadarkan kita Untuk sejenak mengambil waktu dalam kesunyian Berjumpa dengan sang sabda Tuhan pasti dan akan selalu menunggu kita Karena hatinya selalu tergerak Untuk berbelas kasih Kepada semua kita Yang mau bertemu dengannya Seperti orang banyak dalam Injil Yang dengan penuh kerinduan Datang bertemu Yesus Maka Dengan kerinduan yang sama Kita datang bertemu dengannya Dan belajar banyak hal Dari sang gembala agung kita Yesus Sang gembala agung kami Sering kami tenggelam dalam kesibukan tugas Dan pekerjaan kami masing-masing Kami lupa beristirahat sejenak Dan mengambil waktu dalam kesunyian Bersama engkau Namun engkau selalu membuka hatimu untuk kami Karena begitu besar Belas kasihmu terhadap kami Gerakan hati kami Untuk selalu datang kepadamu Sekalipun kami sibuk Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian Website Seminari Tinggi Santu Paulus Neda Leruk Semoga sang sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita Hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Dalam satu hati Dan kasih Yesus Mari dengarkan sabda Dari komunitas Seminari Tinggi Santu Paulus Neda Leruk Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminariledelero.org Terima kasih Sampai jumpa kembali pada edisi berikutnya Terima kasih